Pada akhir 1970-an, pasukan Uni Soviet menginvasi Afghanistan untuk mendukung pemerintahan yang berhaluan komunis. Yang ditentang keras oleh gerakan masyarakat Afghanistan yang disebut sebagai Nujahidin. Invasi Uni Soviet ke Afghanistan berlangsung selama 10 tahun, mulai 1979 dan berakhir 1989. Dan dikisahkan dalam film ini sekelompok pemuda yang bergabung menjadi tentara relawan pasukan 9, yang akan ditugaskan menjaga jalur suflai pasukan terakhir Uni Soviet yang ada di Afghanistan. Di bawah pelatihan yang sangat keras, mereka menganggap bahwa pelatihan ini sangat cukup untuk terjun ke medan perang. Namun, kenyataan ternyata jauh berbeda saat di medan tempur. Seperti apa kisahnya dan inilah ceritanya. Cerita dimulai pada tahun 1988, menampilkan sekumpulan warga negara Siberia sedang mengiringi kepergian salah satu anggota keluarganya yang laki-laki. Untuk pergi ke Afghanistan menjadi tentara relawan. Mereka semua sangat bersemangat ingin berjuang demi negaranya. Pagi harinya, sebelum diberangkatkan ke tempat latihan, mereka harus memotong rambutnya terlebih dahulu. Di situ, mereka juga saling berkenalan satu sama lain. Ada yang berulis sekolah dan ada juga yang sudah berubah tangga. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun diberangkatkan ke Uzbekistan untuk mendapatkan bimbingan kemiliteran dan pelatihan bertempur. Ketika sampai, mereka langsung disambut oleh seorang letan bernama Gigalo, yang akan menjadi pelatih mereka di Uzbekistan. Gigalo langsung menyuruh anak-anak muda itu lari ke barak latihan. Dan di dalam barak, mereka mengganti pakaian dan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Di awali dengan letnan Gigalo yang memberitahu semua kadet tentang peraturan-peraturan kemiliteran yang harus mereka terapkan. Di latihan pertama, mereka akan dilatih mendaki bukit dengan membawa rangsel yang diisi penuh dengan batu. Mereka terus mendaki bukit dengan sekuat tenaga untuk sampai di puncaknya. Tanpa mereka sadari, unit lain sudah berada di atas dan mendorong semua anggota unit 6 terjatuh kembali ke bawah bukit. Melihat kegagalan unit 6, Gigalo terlihat sangat marah dan memaki unit 6. Kesokan harinya, mereka dibangunkan letnan Gigalo untuk kembali menjalani latihan. Di hari kedua ini, latihan yang diberikan lebih keras lagi. Selain latihan merakak dan melewati rintangan, mereka juga harus melakukan kembali latihan mendaki tebing. Sehabis itu, Gigalo mendapati salah satu prajurit bernama Jugun membawa rangsel kosong membuatnya mendapatkan hupuman. Hari demi hari, mereka mulai merasakan jenuh dan gak tahan dengan kerasnya metode latihan yang diberikan letnan Gigalo. Akhirnya, salah satu kadet bernama Polodia berencana keluar dari latihan itu lalu diikuti semua rekannya di unit 6. Namun, ketika berlangsungnya upacara, gak ada satupun yang keluar mengundurkan diri. Mereka semua bersedia untuk dikirim ke negara Afganistan sebagai pasukan relawan. Kemudian, mereka dilatih cara menggunakan senjata di medan tempur. Tidak hanya itu, mereka juga dilatih berduel dengan tangan kosong. Beberapa minggu berlalu, kerjasama tim di unit 6 mulai terasa. Mereka pun berhasil mengalahkan unit lain di latihan mendaki bukit. Sebelum hari keberangkatan, letnan Gigalo terlihat mengamuk kepada semua anak didiknya. Dan ternyata itu akibat atasannya melarang dia untuk pergi ke Afganistan bersama unit 6. Karena dia telah mendapatkan luka serius di pertempuran sebelumnya. Di hari keberangkatan, letnan Gigalo melepas semua muridnya yang akan pergi ke Afganistan. Mereka semua pun mulai menaiki pesawat. Ketegangan dan ketakutan mereka rasakan karena baru pertama kalinya akan terjun ke medan tempur. Singkat kemudian, semua para tentara relawan itu sampai di Bagrami, Afganistan. Di sana, salah satu prajurit bernama Lioti bertemu dengan teman lamanya. Dan temannya itu memberikan sebuah kalung yang dipercayai sebagai jimat. Lama setelahnya, terlihat kedatangan pesawat Yuni Soviet yang akan mendarat. Sebuah rudal pasukan Mujahidin menghantam pesawat itu. Yang membuat seluruh pasukan di landasan menjadi panik berhamburan menyelamatkan mereka. Dan akhirnya pesawat itu pun meledak setelah mendarat. Kejadian tadi membuat semua anggota yang baru tiba menjadi ketakutan dengan medan perang sesungguhnya. Lalu para prajurit itu ditempatkan di Kompi 9. Main halnya dengan kedua para jurit yang bernama Pino dan Riaba yang dipisahkan dari teman-temannya dan harus bergabung dengan Kompi lain. Kemudian mereka diperkenalkan dengan tiga anggota senior Kompi 9 yang bernama Lieutenant George, Andy, dan Kurbasi. Di hari berikutnya, mereka akan ditugaskan untuk membuat garis pertahanan di perbukitan yang berjarak sekitar 100 km dari tempat mereka. Hari pertama mereka menjalani misi, akhirnya tiba. Kompi 9 pun menuju ke lokasi di mana mereka akan membuat garis pertahanan. Terlihat pasukan Afganistan yang pro-Uni Soviet bergabung dengan kompoi. Setibanya di pos pertama, mereka memilih untuk beristirahat dan berencana melakukan perjalanan besok pagi. Dan jam 9 pagi, mereka mendapat laporan jika pasukan Mujahidin Afganistan akan menyerang pos pertama. Para pasukan Uni Soviet pun segera bersiap untuk bertempur. Beberapa Mujahidin mulai terlihat. Tanpa berlama-lama, pasukan Uni Soviet mulai menembaki pasukan Mujahidin itu. Pada akhirnya, mereka pun berhasil mengusir para pasukan Mujahidin itu. Siang harinya, ketika Polodia sedang mencari tempat buang air, dia agak sengaja bertemu dengan salah satu Mujahidin yang bernama Abdul. Tadinya, Polodia akan membiarkan Abdul untuk pergi. Namun sayangnya, Abdul terpleset yang membuat Polodia kaget dan langsung menembaknya. Selama kemudian, mereka semua berangkat melanjutkan perjalanan ke bukit yang akan dibuat garis pertahanan. Dengan menaiki tank, mereka terus berjalan melewati gurun pasir berbukit dan akhirnya sampai di lokasi tujuan. Di sana, Kopi 9 bertugas untuk membuat tenda dan beberapa pos pertahanan. Pada malam harinya, mereka dikejutkan dengan kedatangan Kopi 1 yang sudah babak belur yang habis bertempur melawan Mujahidin. Terlihat raut wajah riaba yang mengalami trauma mendalam. Lalu, beberapa prajurit diperintahkan untuk berjaga di atas bukit mengantisipasi kedatangan pasukan Mujahidin. Namun, salah satu prajurit yang berjaga malah ketiduran. Hal itu diketahui oleh prajurit lain yang membuatnya mendapatkan pukulan. Karena kelalaiannya bisa membahayakan nyawa semua prajurit. Di hari ketiga, belum terlihat tanda-tanda kedatangan pasukan Mujahidin. Dan sebagian prajurit pun melepaskan kejenuhan mereka dengan bermain kartu. Lain halnya dengan Petrovski yang malah sibuk mencari korek api. Ia terpikir menukarkan jatah makanan kalengnya kepada warga peribumi untuk ditukarkan dengan korek api. Lalu warga itu mengajaknya ke sebuah desa terdekat, di mana terdapat kios yang berjualan korek. Dan akhirnya di desa itu Petrovski bisa mendapatkan korek api. Setelah kembali ke pos pertahanan, dia malah dipukuli oleh kaptennya karena pergi tanpa meminta izin. Lalu Petrovski dikasih tahu Letanjor bahwa mereka akan menyerang desa itu. Beberapa jam kemudian, kompoi kendaraan yang membawa suplai logistik pun akhirnya datang. Tiba-tiba pasukan Mujahidin kembali menyerang dan sebuah rudal berhasil mengenai trek tank pengawal dan penghancurkan satu truk logistik. Pertempuran sengit pun terjadi antara pasukan Uni Soviet dan Mujahidin. Walau senjatanya yang kalah canggih oleh Uni Soviet, namun pasukan Mujahidin terus menyerang dan berhasil menghancurkan beberapa kendaraan Uni Soviet. Karena semakin terdesak, akibat kalah persenjataan, pasukan Mujahidin pun memilih untuk mundur. Jor bersama anak buahnya berhasil mengejar dan menemukan salah satu Mujahidin yang bersembunyi. Kemudian, mereka mulai memasuki desa yang dicurigai sebagai sarang Mujahidin Afganisan tadi. Secara perlahan, mereka menyusuri sudut desa mencari persembunyian Mujahidin. Selang beberapa saat, tiba-tiba, salah satu anggota kombi 9 bernama Stesh tertembak di punggungnya yang mengakibatkannya tewas di tempat. Rencana untuk menghancurkan desa itu akhirnya segera dilakukan. Rokat-rokat Uni Soviet mulai menghantam desa yang sudah gak terdapat satupun warganya. 24 Desember 1988 untuk mengobati kesedihan karena kepergian Stesh, lalu anggota kombi 9 membuat sebuah pesta natal sederhana. Di situ, Lioti datang untuk menggantikan posisi Stesh di kombi 9. Hal tersebut membuat kesedihan mereka semakin terobat. Akhirnya, mereka melanjutkan pesta hingga larut malam. Di pagi harinya, terlihat Petrovski yang ahli melukis, memanjat ke puncak bukit bertujuan untuk melukis keindahan alam Afganistan. Tanpa disadari, para mujahidin yang geram karena desanya telah dihancurkan sudah bersiap menyerang balik pasukan Uni Soviet. Dan Petrovski pun tewas ditembak para mujahidin itu. Pertemburan sengit pun terjadi. Pasukan mujahidin yang berjumlah begitu banyak terus mengempur pos pertahanan Uni Soviet. Bahkan pasukan mujahidin juga mulai menembakkan senjata antiler ini. Semakin lama, pasukan mujahidin malah semakin bertambah banyak dan terus maju mendekati pasukan Uni Soviet. Sehingga terjadilah pertempuran jarak dekat. Awalnya, para relawan Uni Soviet meyakini bahwa latihan keras yang mereka jalani selama berbulan-bulan sudah cukup untuk melawan mujahidin. Namun kenyataan berbeda. Pasukan mujahidin di bedaan tempur gak takut mati dan begitu tangguh untuk dilawan. Bahkan setengah dari keseluruhan pasukan Uni Soviet tewas di pertempuran itu. Para pasukan Uni Soviet pun bersembunyi di balik batu berharap bala bantuan segera datang. Tapi harapan itu sia-sia. Mereka hanya terdiam menunggu keajaiban. Selama dua jam lebih bertahan di balik bebatuan, para pasukan mujahidin pun mulai melancarkan serangan. Dan sisa pasukan yang masih hidup, pasukan Uni Soviet pun kembali bangkit menahan serangan-serangan mujahidin. Bahkan semua komandan mereka pun sudah tewas ditembak pasukan mujahidin. Dengan bermodalkan keberanian, pasukan Uni Soviet meneriakan lagi perlawanan. Namun, tetap saja mereka harus kalah karena jumlah pasukan. Berapa menit kemudian, datanglah bantuan helikopter Uni Soviet. Tapi itu hanya sia-sia. Semua pasukan Uni Soviet sudah tewas yang hanya menyisakan satu prajurit yaitu Lioti. Ketika diselamatkan, Lioti menangis dan terlihat sangat trauma karena baru saja mengalami genasnya pertempuran. Karena hanya dia satu-satunya prajurit yang selamat. Februari 1989, Uni Soviet secara resmi menarik seluruh pasukannya dari negara Afghanistan lalu pilampun.